Intro Ya ampun sayang itu udah jam berapa coba? Ya aku udah nungguin kamu dari tadi kamu cuekin angku ya gitu aja Wah selamat ya kak Aryo setelah ratusan episode akhirnya udah gak jomblo lagi Dijaga baik-baik ya yang sampai lepas Kamu gak inget kan besok pasti hari apa? Tuh udah malah gak inget akunya dicuekin Udah telat lagi nambah tuh kesalahan kamu hari ini Udah ulang tahun kamu ya? Udah ngasih sama Benny ya? Lupa? Hei kamu malah sih udah matelas Lupa kan kok aku gak ingetin Tapi tenang aku udah nyiapin yang spesial buat kamu sebenernya Tapi aku lapir aja lupa Hahaha Emang kamu mau hadiah habis sih? Pokoknya aku mau yang paling spesial Oke aku kasih yang spesial buat kamu ya Ayo selesai, selesai kamu ketemu ya Wih kira-kira kak Aryo mau kasih hadiah apa ya guys buat cantika? Jadi penasaran nih Hehehe Halo Hai Mas Adil Hai Woi Aduh Sari banget nih Mas Ada gandengan Iya Kenalin nih pasangan aku Temen-temenan kan Temen-temenan kan Jadi sayang Mas Daniel ini adalah We Koolity Kek Guru untuk workshop segala satu yang berubungan dengan kulit Jadi yang main kan leather workshop Kita bisa bikin macam-macam dari kulit bener ya Nah tapi yang seru adalah Kalau misalnya kita main-main kesini Ini tuh bisa menjadi kegiatan Untuk kita belajar Bikin kerajinan dari kulit Dari nol sampai jadi Sampai jadi dari nol Guys Karena harga emas lagi mahal Kak Aryo gak kehabisan akal Buat nyapin kado spesial Yap Stitching kasih ini Siapapun bisa membuat kerajinan dari kulit Terutama kulit sapi Selain bahannya mudah didapat Tekstur kulit sapi juga lebih fleksibel Sehingga mudah dibentuk jadi apapun Mas Daniel selaku guru Bakal nemenin kalian belajar membuat kerajinan kulit Dari awal sampai akhir Kali ini Kak Aryo membuat pot untuk cantika guys Ini nih Aku mau bikin yang spesial buat Hehehe Ketika kemampuan aku sebaik apa Untuk bikin kerajinan ini Pertama kita siapkan dulu template nya Potong bagian template yang tidak terpakai Sebenernya ada dua cara untuk memotong template ini Ada yang menggunakan gunting dan cutter Biasanya gunting dipakai oleh pemula Karena lebih mudah memotong template nya Tapi kalau level yang udah lebih mahir Harus menggunakan cutter dan teknik freehand untuk memotongnya Wah karyo ambil yang sulit guys Biasalah ya Depan pasangan baru harus keliatan keren Hehehe Jadi gue baru tau juga Ini ada alat yang namanya getok Jadi kalau mau ngelubangin tengah-tengahnya Itu caranya digetok pake kayak gini ya Bener ya mas? Iya Ini bawa diajarnya Oh ada kayak gini juga Pake puncher nya Puncher namanya Wah gila Nah setelah bagian luar template terbuang Sekarang kita buang juga bagian dalamnya yang tidak terpakai Mas Daniel akan mengajarkan karyo Bagaimana cara kerja kedua alat ini Agar nanti kulitnya tidak rusak Karena biarpun kelihatannya mudah Tapi ada teknik yang harus kalian kuasai Seperti cara megang puncher nya ini Semua jari harus memegangnya dengan kuat Mantap Templatenya udah jadi nih Sekarang waktunya kita aplikasikan kelembaran kulit sapi nya Jenis kulit yang kita pakai adalah Vegetable Tent Leather Atau lebih dikenal vektan Kulit sapi vektan Karakteristiknya lebih kaku Tapi dia lebih hidup Jadi kalau kita kasih air Bisa mengembang Kalau dipanaskan Bisa menyusut Untuk menggambar sketsa di kulit Kita bisa menggunakan stitching awal ini guys Ini merupakan jarum khusus untuk menjahit kulit Tapi bisa digunakan untuk membuat sketsa Karena tidak meninggalkan bekas seperti halnya speedo atau ballpoint Tapi jangan terlalu keras ya guys Tipis-tipis aja Pastikan semua garis yang ada di template pindah ke dasar kulit Sebelum kita memotong ini Karena kita pakenya pisau ini Pisau untuk khusus untuk memotong kulit Wow Dia setiap kali kita menggunakan Kita asah dulu Kita pastikan dia benar-benar tajam Harus tajam banget Oke Ini sih sebenarnya sudah cukup tajam Tapi masih bisa kita tambahin lagi Biar nanti pas memotong enak Oke Cara memotongnya? Cara memotongnya seperti ini Kita jangan dorong Tapi? Kita sayat Kita sayat sedikit kayak gini Masuk Ini sangat tajam jadi hati-hati Oke Nah Kalau lebih diket gini bisa disayat juga Jadi agak atas bawah seperti itu Tuh guys Hati-hati ya motongnya Soalnya pisaunya tajam banget Lebih tajam dari komunitizen Yang pasti pelan-pelan aja Ikutin pola yang udah dibuat Kalau bisa lebihin sekitar 1 cm Supaya aman Oke Next kita mau ngebalsam nih yuk Oke Jadi kita mau ngasih dia Lemaknya Kita balikin lagi lemak yang tadinya pada setelah penyamakan diangkat Oh Kita ngasih dia elastisitas Kelembutan udah gitu Jadi lebih tahan panas nanti pada saat kita nge-press Oke Guys Gak cuma pake basem buatan emas dan meal aja ya Kalian juga bisa menggunakan baby oil atau hand body lotion Untuk meningkatkan elastisitas kulit Supaya gak gampang rusak tuh Tapi ini hanya berlaku pada original leather ya guys Berbeda dengan bansuet atau nyubak Sekarang lanjut kita basemin dulu ya Karena ini terbuat dari lemak sapi Jadi untuk memasukkan kembali lemak dalam kulitnya Dibutuhkan kesabaran Kalian harus mengolesnya secara perlahan Dan dilakukan secara berkali-kali Agar lemak dapat masuk ke dalam lapisan kulitnya Kalau udah Tinggal kita lubangi kulitnya Dengan menggunakan pancer dan ketok Pastikan pancer menempel di bagian yang akan kita lubangi Terus pukul dengan kuat Sampai kulitnya bolong Sekarang tinggal masuk ke tahap akhir Yaitu proses stitching Stitching artinya jahitan Jadi kulit yang sudah kita potong tadi Akan kita jahit secara manual sampai jadi Karena bahannya terbuat dari kulit jadi sebelum dijahit Kita buat dulu lubang-lubang yang akan kita jahit ya Pakai alat ini guys Namanya Pricking Iron Atau lebih mudahnya Garpu khusus guys Hahaha Tinggal kita taruh garpunya ke dalam garis yang telah dibuat Pukul yang kuat Sampai garpu nemus ke bagian bakan kulit Lakukan sampai semua garis terlubang Kalau udah Tinggal kita stitching deh guys Ini ujian terakhir Kak Aryo Untuk mendapatkan pot spesial buat cantika guys Pretty s Gak bisa kalo kayak begini besokin kamu Jadi ngapensin Bawanya itu pengen kekelaminan Ya Allah Kau mesti census di luar deh cobain deh kamu di luar aja pokoknya aku udah jadi buat kamu spesial aja ya bagus ya iya dong ya udah ngasih kode nih senil kenapa yuk? jujur cuma ada satu, sebelahnya ini gak tau kemana tuh liat gak ada hahaha bro ini baru nih kejadian kayak gini nih hahaha ini keliatannya sangat berbakat jenius lagi geniusnya gak? iya tapi gapapa, gak usah khawatir yuk nih, udah gue bikinin kok demi si buah hati ini ada yang kurang disini dulu inilah saatnya aku untuk berpelaku curang aku jadi cincin aku kasih cincin aku jadi baik deh wih kak Aryo sampe nyiapin cincin gitu so sweet siit ayang aku kembali udah selesai udah dong tau gak kebuah apa buat kamu? udah mau liat dong ada disini wow gue suka banget liat dulu dong ada isinya ada isinya enggak ini aja enggak dong apa sih yang enggak Terima kasih telah menonton!